halo assalamualaikum sobat-sobat lewin semuanya selamat pagi siang sore malam kali ini lewin berada di mevu park atau yang dinamakan kalau nggak salah apa lingnan garden ya pemirsa lewin juga lupa-lupa ingat maklum sudah manula jadi ya lewin apalnya disini tuh adalah mevu taman mevu seperti itu pemirsa nah ini tuh penampakan dari belakang kamera pemirsa di siang hari kalau pas hari libur disini tuh rame banget banyak kakak-kakak di Indonesia disini berkegiatan salah satunya itu belajar kursus merias kok belajar kursus merias sih pemirsa ya kursus merias lewin tuh selalu begitu pemirsa kalau ngomong belepotan nah ini masih ada beberapa kakak-kakak Indonesia yang disini mungkin mereka pulangnya agak malaman dikit menang menunggu waktu pulang disini pemirsa ini lewin ambil video ini juga sambil jalan pulang taman mevu ini sangat luas pemirsa dari ujung ke ujung tuh taman dan lumayan bersih lumayan nyaman untuk liburan lewin tadi siang gak ambil video pemirsa soalnya capek banget ini sambil jalan pulang sekalian ngonten seperti itu di depan situ tuh adalah pintu keluarnya pemirsa ini lewin ambil video ini biar kalian tahu seperti apa sih taman mevu yang ada di hongkong nah ini pintu keluarnya pemirsa di depan situ tuh apartemen tempat tinggal penduduk hongkong disini rata-rata tuh penduduk tinggalnya di flat-flat seperti itu ya pemirsa rana lalu lurus rana lalu langsung naik mtr exidemang sudah mulai sepi pemirsa tamanya sudah pada pulang sekarang ini udah hampir jam 7 malam tapi masih kelihatan terang soalnya masih musim panas kalau musim dingin ini udah gelap banget ini taman mevu luas banget pemirsa biasanya disini dulu banyak yang tidur-tiduran apa sekarang gak boleh ya ini mbak ku di depan ini pemirsa tadi seharian aku bareng mbak ku ini liburannya ini mbak ku di depan ini pemirsa tadi seharian aku bareng mbak ku ini liburannya kalau waktu pulang gini kurang semangat ya pemirsa padahal bosku tuh baik apalagi yang bosnya rada-rada nyebelin itu pasti males banget untuk jalan pulang masih ada yang olahraga tuh pemirsa padahal udah hampir jam 7 malam ini lewin tuh lama banget gak main ke taman ini pemirsa pemirsa adalah kalau 4 atau 6 bulanan ini tapi gak direncana pemirsa kesini cuman ingin cari tempat yang agak semilir dan bisa tiduran ini tadi adalah rencana dadakan main ke taman mehu ini sama kakak-kakak ini liwin tuh disini ada monumen bunga kayaknya kalau gak salah ini mah bunga sepatu ya pemirsa dan disini ada tulisannya seperti itu coba liwin translate apa artinya liwin bahasa inggrisnya juga gak bisa gak bisa pesa inggris liwin itu pemirsa misalnya bahasa jawa yaudah pemirsa liwin lanjutkan jalan pulang itu kakak liwin udah bables sampai di depan tuh ini riuh riah suara burung pemirsa mereka waktunya ngandang kali ya pohon-pohon itu tempat tinggalnya para burung-burung disini tuh dilarang nangkep burung pemirsa ngasih makan burung aja gak boleh apalagi nangkep pokoknya kalau lihat burung yaudah biarin aja jangan sampai dipegang-pegang kalau ketahuan itu bisa didenda kena penalti udah lumayan sepi pemirsa biasanya banyak kakak-kakak yang duduk disini sekarang udah gak ada tuh pada pulang kali ya liwin kalau rumahnya deket pasti sampai disini sampai jam sembilanan baru berangkat pulang tapi perjalanan liwin dari sini tuh ada 30 menitan lebih pemirsa naik kereta api kalau kakaknya liwin itu mungkin ya satu jaman lah ya rumahnya lebih jauh dari liwin soalnya tuh mbak-mbak yang di taman atas pada turun mau pulang ngandang 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 ke rumahnya bos masing-masing semangat besok nguli lagi ngeruk dolar semangat ya kakak-kakak nah ini liwin mau cerita pemirsa karena liwin keasikan ambil video akhirnya ya liwin gak sempet ngobrol-ngobrol sama kakak liwin pada perjalanan pulang ini dan kami berjalan masing-masing rencananya itu akan mengucapkan sampai jumpa dan selamat tinggal itu setelah masuk di stasiun kereta api pemirsa tapi ternyata diluar ekspektasi kakak-kakaknya liwin itu masuk stasiun duluan terus ketika liwin melewati palang yang oktopus itu pemirsa liwin melihat mbak-mbak yang bawa barang banyak terus liwin matikan kamera terus saya tanya mbak mau kemana terus dia mau jawabnya ke arah sana terus arah yang dituju mbak itu adalah arah ke tempat kediamannya liwin otomatis kan liwin menawarkan bantuan untuk membawakan barang-barangnya mbak tersebut kemudian kami menaiki eskalator turun setelah turun dari eskalator itu pemirsa liwin lihat itu mbaknya tuh pucat pasi sama basah kuyuk keringetan meskipun dia pakai masker tuh kelihatan dia pucat banget pemirsa terus liwin tanya kenapa mbak dia jawab saya barusan di PHK otomatis liwin diam dulu disitu biar mbaknya tenang terus saya tenangin dulu saya tanya-tanya kemudian dia bisa nangis tadinya dia itu gak bisa nangis pemirsa akhirnya tuh nangis di pelukannya lewin adalah lima belasan menit banyak orang wirawiri lihat tapi gak ada yang nyamperin yaudah pokoknya lewin putuskan untuk nemenin mbak itu sampai dapat bantuan seperti itu pemirsa pokoknya terima kasih banyak telah mengikuti videonya lewin kali ini lewin minta doanya untuk mbaknya semoga mbaknya visanya cepat turun karena alhamdulillah mbaknya itu sekarang sudah dapat majikan yang lumayan baik tinggal nunggu visa turun mungkin dia dibantu oleh mbak ira bakul jamu seperti itu terima kasih buat mbak ira bakul jamu ya yang telah membantu mbaknya saya gak bisa menyebut namanya mbaknya juga asalnya mbaknya saya tidak bisa menyebut karena itu adalah privasinya mbaknya mbaknya sudah bilang gak mau ditaruh di sosial media seperti itu lewin cuman minta bantuan doa dari teman-teman semuanya sekian video ke lewin kali ini wabilahi taufik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa kita jangan nangis gak apa-apa gak apa-apa semoga kita jadi saudara ya 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 luar ya 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 Terima kasih telah menonton!